Banyak Apa sih anjir? Disini tuh Vici sendirian ya bebs Tapi gak tau kenapa Kayak ada yang ketok-ketok aja dari tadi Jangan lupa subscribe Halo bebs, ketemu lagi barangkas sama Vici Seperti biasa, kali ini aku mau ngajak kalian Untuk membahas kisah horror atau cerita mistis Melalui informasi sejarah singkat Serta misteri-misteri alam goib yang belum terpecahkan Semuanya sudah Vici rangkum di episode Zombie, Zona Misteri Bingits, Gedung Angker, Kalimala Sebuah gedung yang berdiri sejak tahun 1990-an ini Ternyata menyimpan cerita mistis di baliknya Sebetulnya gedung ini gak punya nama bebs Tapi karena warna cet dari gedung ini berwarna biru Dan lokasinya ini berada di daerah Kalimalang Makanya semua masyarakat setempat Memanggil gedung ini dengan nama Gedung Biru Kalimalang Awal sebelum berdirinya gedung biru di Kalimalang ini Itu adalah sebuah kebun yang terdapat pohon-pohon besar di dalamnya Sebelum berdirinya gedung ini memang nuansa di wilayah Kalimalang ini Cukup sangat mengerikan atau memang udah mistis gitu ya bebs ya Hawa-hawa mistisnya udah berasa Hawa-hawa angker itu udah ada Apalagi yang berdiri di sana itu adalah pohon-pohon tua Dan masyarakat di sana itu juga percaya Bahwa pohon tua atau pohon yang sudah berdiri sejak ratusan tahun Atau puluhan tahun Itu pasti ada penunggunya Nah saat akan dilakukan penebangan pohon Atau pembangunan gedung di sana Ternyata para pekerjanya pun seringkali mengarami kesurupan Bahkan gak cuman kesurupan aja Jadi para pekerja di sana itu katanya sering melihat sosok-sosok penampakan yang bermunculan Dan hal inilah yang direkini oleh masyarakat setempat Bahwa para penunggu pohon tersebut saat ini telah pindah Dan menjadi penunggu dari gedung biru Kalimalang tersebut Gedung yang kini tak terpakai dan terbengkalai justru Dipercaya warga sekitar memiliki nuansa angker dan juga misterius Hal ini tak terlepas dari beberapa kisah menyeramkan yang sering terjadi di gedung biru Kalimalang tersebut Dari situlah kisah menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding pun bermunculan nih Bebs Kesan mistis pun sangat terasa ketika salah seorang mencoba untuk menginjakan kaki di gedung biru tersebut Cat yang berwarna biru yang melumuri gedung tersebut pun mulai terlihat sangat pudar Dan warnanya pun gelap dan tertutup lumut Hawanya pun disana sangat lembab dan aromanya pun tidak sedap Tentunya bukan hal yang asing Apabila tempat-tempat yang seperti ini yang bernuansa lembab Terbengkalai tidak berpenghuni Tentunya ini menjadi tempat ternyaman bagi mereka yang tak kasat mata Banyak Apa sih anjir Di sini tuh Vici sendirian ya Bebs Tapi gak tau kenapa Kayak ada yang ketok-ketok aja dari tadi Dengar gak sih? Kedengeran gak sih? Mudah-mudahan sih masuk ya ke video Banyak yang bilang gedung terbengkalai ini dihuni oleh sosok-sosok atau makhluk-makhluk takasat mata Dari sosok anak kecil yang sering berkeliaran Atau mungkin sosok wanita yang disebut kuntilanak bergaun putih Oke Bebs, langsung aja kita masuk ke Cerimis Cerita Mistis Menelusuri gedung yang terbengkalai ini memang seperti memasuki kawasan yang erat kaitannya dengan unsur-unsur magis Aura negatif pun seolah memaku rasa takut bagi mereka-mereka yang ingin menguji nyali di gedung biru kali malang tersebut Suasana pengap ditambah dengan kondisi gedung yang cukup sangat hancur dan juga cahaya penerangan yang remang-remang Menjadikan suasana horor erat tercipta di gedung tersebut Banyak warga yang mengaku pernah mendengar suara menyeramkan yang muncul dari gedung biru tersebut Bahkan sosok wanita cantik yang muncul dari gedung tersebut dan kemudian menghilang pun seringkali hadir atau menampakkan keberadaannya Menurut cerita dari warga setempat yang pernah mengalami pengalamannya yang cukup sangat mengganjal katanya ya Saat itu kejadiannya itu kurang lebih pada waktu pagi hari sekitar jam 1 pagi berarti abis tengah malam tuh Bebs Saat itu mereka itu mendengar ada kejadian yang cukup sangat mengganjal terjadi di gedung biru tersebut Dimana orang ini itu mendengar seperti ada suara aktivitas yang terjadi di bangunan gedung tersebut Jam 1 pagi nih Bebs gitu loh logikanya siapa sih yang berani masuk ke gedung yang udah tau itu gedung angker Tidak berpenghuni, tidak ada orang bahkan sudah terbengkalai Tiba-tiba di jam 1 pagi itu terdengar ada suara orang yang sedang beraktivitas di sana Dan bahkan ada juga orang yang pernah melihat sosok penampakan itu muncul dari gedung tersebut Saat itu kejadian ini terjadi ada salah seorang driver online sedang stay di sana Kemudian dia melihat ada seorang perempuan yang keluar dari gedung tersebut Dan parasnya ini cantik menggunakan gaun berwarna putih Saat itu sosok dari driver online ini pun ya dia mikirnya oh mungkin perempuan ini abis pergi kali gitu ya Mau cari kendaraan online Tapi pas dia tegesin lagi dia lihat lagi dia lihat lagi tiba-tiba sosok wanita tersebut menghilang begitu aja Jadi langsung bes gitu ngilang Nah saat itu pun driver online ini langsung pergi ngibrit dia buru-buru bawa kendaraannya Dan sepanjang saat itulah dia merasa bahwa memang gedung ini memang sudah menjadi gedung yang cukup sangat angker Cerita berikutnya ini datang dari Dion warga Bekasi Timur ya Bebs ya Jadi dia menceritakan kejadiannya yang pernah mengalami sebuah kejanggalan di gedung biru Kalimalang tersebut Menurut cerita dari Dion gedung biru ini pernah dijadikan sebagai tempat untuk main biliar Tapi hal itu tidak berlangsung lama Bebs Karena kejadian yang dialami oleh para pegawai, para karyawan, kemudian yang pemilik dari biliar tersebut Atau bahkan para pengunjung yang datang untuk bermain biliar pun Jadi mereka ini selalu digangguin terus, dihantuin terus Bahkan sosok arwah penampakan yang berada di gedung biru tersebut itu gak ragu-ragu untuk menunjukkan keberadaannya Dan gak main-main Bebs Mereka juga pernah mengalami tragedi kesurupan di gedung biru tersebut Dan hal inilah yang akhirnya membuat tempat biliar itu yang berada di gedung biru saat itu tidak berlangsung lama Bebs Jadi langsung tutup tuh tempat biliarnya di sana Dion pun menambahkan kenapa gedung biru Kalimalang ini pun menjadi lebih semakin angker Karena menurut Dion mungkin aja hal itu dipicu akibat proses pembangunan dari gedung biru tersebut Jadi konon katanya sebelum berdirinya gedung biru Kalimalang ini Ternyata masyarakat setempat itu tidak menyetujui pembangunan gedung tersebut Alhasil saat itu terjadilah pemberontakan atau bentrokan antara masyarakat atau warga setempat dengan orang yang membangun gedung tersebut Dan gak main-main Akibat dari pemberontakan itu akhirnya terjadilah pertumpahan darah yang akhirnya menelan korban Banyak warga atau masyarakat yang luka-luka dan hingga meninggal dunia Nah oleh sebab itu Bebs makanya gak heran nih Kalau gedung biru Kalimalang ini menjadi gedung yang cukup sangat angker hingga saat kini Dan sampai hari ini pun gedung ini belum pernah beroperasi sama sekali Bebs Jadi cuma dibangun terus dibiarkan terbengkalai begitu aja Bertahun-tahun terbengkalai gak heran Kalau misalnya gedung biru Kalimalang ini bisa menjadi tempat untuk mereka yang tak kasat mata Kalau kalian ada di sekitar wilayah gedung biru Kalimalang dan kalian mendengar suara tangisan anak kecil Atau suara mesin berderit atau bahkan sosok hantu penapakan wanita bergaun putih Itu kalian gak perlu heran Karena mereka selalu menunjukkan katanya Menunjukkan keberadaan mereka Dan untuk kalian yang berkendara terus lewat daerah gedung biru Kalimalang ini Menurut masyarakat setempat jangan lupa untuk menyalakan klakson sebanyak 3 kali Karena kalau kalian gak nyalain klakson sebanyak 3 kali Itu akan berakibat fatal Dimana hal ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat Dan kita pun harus menghormati dari kepercayaan tersebut Nah Bebs itu dia tadi zona misteri bingit sekali ini Kalau misalnya teman-teman disini punya rekomendasi video yang lainnya Boleh bantu aku untuk komen di bawah Untuk membahas kisah lebih dalam cerita-cerita horror yang terjadi di Indonesia Atau mungkin di pelosok negeri Mereka selalu berada di sekitar kita Sampai ketemu lagi di zona misteri bingit berikutnya Sampai ketemu lagi di sana